Kita sedang mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan jauh masyarakat, pemeriksaan dan evakuasi masal ODGJ berat se-Kabupaten Pangandaran. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Distur Capil, BPJS, Puskesmas, TKS, KPSM, dan lain-lain. Pelayanan kesehatan jiwa ini berupa yang pertama seremoni yang dihadiri langsung oleh Bupati Pangandaran, kemudian didampingi oleh kepala-kepala dinas, kemudian juga Alhamdulillah Direktur Utama Rumah Sakit Pajuki Mahdi, berkenaan hadir juga untuk memberikan sambutan-sambutannya atas nama Rumah Sakit Pajuki Mahdi. Terima kasih sudah menonton! . . . . . . . kan bukan hanya dokter, lingkungan, psikolog dan sebagainya kan lengkap di sana. Nah pasca itu, yang kita tangani pasca setelah mereka pulang dari Bogodong satu hari, keluarga tapi ada puskesmas yang memantau mereka, sehingga pengobatan bisa menyaksikan. Ada kelainan dan sebagainya, obat yang dimakan atau tidak, itu yang penting. Maka saya bilang, Radit, dok sebenarnya ada ATOT, pelatihan perawat kita untuk mempunyai kemampuan yang menangani pasca perawatan di puskesmas. Sebenarnya tadi kami menyambut baik karena sudah ada puskesmas dengan perawatan. Nah tinggal tadi mau mengisi suksansinya, tenaganya diberikan keterampilan melalui training of trainer, supaya nanti kesinambungan yang terlibat kita mencapaikan bisa langsung dilaksanakan di puskesmas teriapan. Luar biasa! Kami tim pelayanan kesehatan jiwa masyarakat menerjunkan 10 personil yang terdiri dari dokter spesial jiwa, kemudian dokter UGD, kemudian perawat jiwa, kemudian promotor kesehatan, kemudian pekerja sosial, tenaga administrasi, dan lain-lain. Dari 34 pasien yang didaftarkan ke Rumah Sakit Majuki Madi oleh Dinas Kesehatan, ada 29 yang bisa hadir ke lokasi kegiatan, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ada dua kemungkinan yang nanti akan kita hasilkan. Yang pertama pasien yang memang indikasi rawat inap ke Rumah Sakit Majuki Madi, yang nantinya akan kita lakukan evakuasi menggunakan armada bis Rumah Sakit Majuki Madi. Yang kedua pasiennya yang indikasi rawat jalan. Yang indikasi rawat jalan ini nanti akan kita buatkan resep, kemudian disairkan obatnya di puskesmas setempat. Pesan kami sih, selepas dari kegiatan ini, yang pertama pasien bisa mendapatkan perawatan pengobatan di Rumah Sakit Majuki Madi, kemudian pasien bisa rutin minum obat, karena memang kuncinya salah satunya adalah minum obat, jangan stop atau putus minum obat. Kemudian yang kedua kontrol secara rutin ke puskesmas, silahkan 4 obat di puskesmas sudah disediakan. Yang ketiganya diajak komunikasi, pasien jangan ditiamkan, tapi diajak berkomunikasi dengan aktif. Kemudian yang keempatnya adalah diajak kegiatan sesuai dengan kemampuan, kemudian yang kelimanya kembali lagi bersosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Harapannya di Pangandaran ini setelah kegiatan ini tidak lagi pemasungan ODGJ, jadi 0 pemasungan ODGJ di Kabupaten Pangandaran. Kemudian masyarakatnya sehat jiwa, pulih, produktif, mandiri, seperti jargon kita dipulihkan di puskesmas, di rumah sakit, termasuk di PKJN, RJMM. Kemudian mudah-mudahan bisa diproduktifkan dan diberdayakan kembali, dimandirikan di masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton